ini guys, marmunnya cowok semua bisa kita lihat disini lucu nih guys pose-nya kayak gini oke, berhasil halo guys, selamat datang kembali di channel Garuda Wisnu Satria Muda hari ini adalah malam Jumat dan kita mau persiapan bakar-bakar lagi dan tuh lihat ini apa yang dibakar ini habis disebeli langsung dibakar gitu lah untuk menghilangkan rambut-rambutnya nanti langsung dicuci aku gak kuat lihat disana guys, kalian lihat disini aja ya ini amari Mas Juli, ini berapa yang dipotong hari ini? ini sekitar 15 ekor 15 ekor ya? persiapan untuk malam Jumatan kita kirakan bareng oke sambil berdoa bersama amin semoga dijauhkan dari segala ini ya marah bahaya terutama koronavirus kenapa kok yang dipotong ini adalah mermut? kenapa? ini kan termasuk hewan-hewan yang sulit syarat oke ini lagi ini koki kita ini koki koki-nya ya kemarin ini ada koki, ada chef Mas Bobi disana itu tukang jagal ya itu berani banget tukang jagalnya disana sedangkan aku gak berani untuk ke sana karena sangat ekstrim oke guys nanti kita lihat lagi pemasakannya tuh lihat ini udah hitam banget dan buat kalian gak usah jijik ya karena memang seperti ini untuk proses pengolahannya ya gak jauh beda sama kayak kita bakar apa itu namanya ya kayak bebek atau entoknya apa? angsa ya juga kayak gini harus dibakar dahulu untuk menghilangkan rambut-rambutnya yang kecil itu ini guys setelah dibakar jadi seperti ini ini bulunya udah hilang-hilang tuh tinggal dikit-dikit nanti langsung dicuci seperti ini proses pencuciannya sederhana aja nah disini langsung nanti bisa dipotong-potong guys baginya seperti ini tuh bulet-bulet nah tuh lihat di dalamnya guys ini lagi dipotong untuk lihat dalamannya kayak apa ini guys marmunnya cowok semua bisa kita lihat disini ini mas darayu diicipi mas dar dilihat bose mana ya kok main patah ini mati ya itu dibanyumili loh ini mas jul ada orang merimpani loh kok kenul-kenul kayaknya nih kenul-kenul guys ini kayak squishy tuh lihat wih pecah 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 perutnya guys ini dagingnya udah dipotong jadi dua terus kepalanya juga udah dipotong juga ini berarti ini kepalanya udah tuh mirip apa mirip mickey mouse oke ini hari ini guys mas Sobri mau challenge makan emperdunya mentah-mentah dan kita lihat bagaimana reaksinya mas Sobri oke guys ini lagi proses pencarian emperdunya diselah mana ya ini kurang tahu juga kita cari-cari oke oke kita lihat mas dar dulu gimana ini dilihatin kamera dulu mas dar ini guys enak sekali ini ini emperdu oke 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 sekarang nunggu gantiannya mas Sobri ini kayaknya tegang lucu nih guys ini adalah mermut yang keberapa ketiga kita tunggu tinggal dibumbuin dan pakai kuali lagi tradisional kita lihat guys ini dari dekat kayak gini pelan-pelan kita lihat dilihat dulu ini asli oke berhasil ini rapat ya rasanya rapat ya rasanya rapat ya akhirnya setelah proses yang panjang tadi gak diset karena kita tadi jalan-jalan ke hutan bahwa Jumantoro dengan pengalaman yang banyak sekali sekarang kita harus merelaxkan semua otot-otot kita dengan mencicipi makanan yang tadi udah kita sembelih kulitnya oke mas Yury paling suka apa kulit kenapa kau suka kulitnya kinyil-kinyil paling kinyil-kinyil spesial ini wah itu ternyata Mbak Toyo malah suka kepalanya bisa bareng-bareng ini mas Yury dapat apanya ini adalah paha kayaknya coba cari yang agak kulit-kulit oke lihat saya kira-kira ini dapat ternyata apa ya enak itu wah damang timun juga memang tetap jadi seker hmm nyus hari ini kita mukbang lagi oke ayo 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 oke guys sekarang kita lihat mas nih mau makan model mumpuk sekali rasanya kalau sampai kemarin gimana mimpop mantap ya ini ini adalah hati ayo nyam 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 edun enak pisan kurang pedas kurang pedas menurut kamu ya gimana untuk tekstur bisa dijelaskan rasanya seperti apa detailnya oke kita lagi ini apa ini ini dada oke dada diserutup wow wow it's feel like very delicious heavenly delicious oke kejantan bukan disitu tapi disitu jangan salah paham guys ini apa daging dada ya udah-udah kerasa ini ya alright lagu lali eh lalu apalagi setelah itu ini nggak pakai nasi karena kita American style kita makin daging aja dan ini adalah eksotis lah Indonesia banget ya ini ini adalah paha the best kamu belum juga kok itu aku bisa ngerasain sederhana tapi mantap mantap ini mas nimu kayaknya paling suka eh kamu nggak suka makan ikan kenapa kamu nanti takut dikirakan nibal ya karena memakan kamu kamu sendiri kalau ikan yang di akhir ya kalau di laut sama cekan ayo gitu kalau ikan jarat Nemo enak kamu mau gantian aku yang makan dan kita mendapat paha yang anak-anak ini ya versi anak-anaknya dan saya juga udah ada satu buah mentimun disini kita rasakan untuk teksturnya yang pertama kita lihat teksturnya ini udah lembut karena pemasakannya udah sekitar beberapa ya 45 menitan dan ini mantap sekali untuk aromanya itu sangat khas smokey smokey itu jadi kayak asap-asap gitu dan benar-benar membuat rasanya itu semakin gila ini parah enak banget guys dan juga untuk teksturnya itu masih tapi ternyata enggak enggak terlalu rumput juga karena bidangnya masih juicy ya mas nimu kenyal oh jadi enak ini oke sambil kita makan teman timun juga profession lalu lanjut kita masih ada bagian daging kita lihat teksturnya di sini masih juicy ya mas nimu lihat di sini ini masih daging merah juga merah juga merah juga yakin aku paling suka ini karena karakter dagingnya juga yang harus dan juga wangi ya ini masih masih daging merah belum matang itu tapi ini susu malah membuat dagingnya semakin enak oke sekarang udah selesai untuk pesta makan-makannya dan sedikit menenangkan kita tadi trauma ya mas nimu kita di hutan atas gangguan-gangguan tadi ini udah kembali penuh karena karena perut sudah kembali kenyang dan ini ternyata selesai oke guys ini sekarang mau ngelinting dulu dan terima kasih sudah nonton video ini sampai sampai bertemu di video kami selanjutnya terima kasih sampai jumpa goodbye bye bye bye